Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar salah satu aplikasi yang namanya Canva Canva merupakan salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mendesain gambar atau mengedit video dengan praktis Nah, kenapa bisa praktis? Karena di Canva kita disediakan berbagai macam template yang bisa kita edit atau kita sesuaikan Tinggal drag and drop, kita ganti textnya, kita ganti gambarnya, lalu tinggal simpan Aplikasi ini cocok untuk teman-teman yang berkecimpung di pembuatan konten atau konten kreator ya Atau teman-teman yang memiliki jasa perin-perinan seperti pembuatan undangan, pembuatan kartu nama, banner flyer, dan lain-lain Kemudian teman-teman yang ada di bagian media, lalu komunikasi melalui sosial media, melalui YouTube, ingin buat desain, ingin buat video, bisa manfaatkan aplikasi ini Kita bisa menggunakan aplikasi Canva jika kita ingin melakukan atau membuat desain dengan cepat dan praktis Aplikasi ini bisa kita akses di PC atau komputer dan juga di handphone dengan downloadnya di Playstore Nah kenapa sih orang-orang suka memakai Canva, aplikasi ini populer karena dia beda dari yang lain Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yang pertama dia praktis karena menggunakan template Yang kedua karena dia menggunakan template dan praktis, otomatis kita bisa membuat desain dengan cepat Dan yang ketiga adalah aplikasi ini sangat mudah digunakan Jadi untuk teman-teman walaupun tidak punya basic design, tidak punya pengalaman menggunakan CorelDRAW, Photoshop, atau aplikasi sejenisnya Akan sangat mudah menggunakan aplikasi ini Nah bagaimana sih untuk bisa mengakses Canva? Yang pertama kita bisa register ya dengan email, kemudian membuka aplikasinya Kalau di PC kita bisa mendownload atau mengaksesnya di internet Website dengan mengetikkan www.canva.com Kalau di handphone kita bisa download aplikasinya dulu, di Playstore, kemudian register Setelah kita mendaftar dan setelah kita masuk ke halaman Canva Kita bisa mengetikkan template yang ingin kita cari di bagian create design Nah misalkan kita ingin membuat Instagram post, yaudah Kita klik create design, kemudian kita ketikkan Instagram post Nah setelah ketemu template yang sesuai, nanti kita scroll Kita ingin template yang seperti apa Lalu kita edit, kita ganti tulisannya, kita ganti gambarnya Kita drag and drop sesuai dengan kebutuhan Setelah selesai, bisa kita simpan atau kita download Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial menggunakan aplikasi Canva Sangat mudah dan sangat praktis Mungkin teman-teman bisa langsung mencobanya saja Dengan download aplikasi ini Bisa mulai dari yang Canva gratis Kalau ingin fitur yang lebih lengkap bisa upgrade ke Canva Edu atau Canva Pro Oke, dari saya sekian dulu untuk video pembelajaran tentang mengenal aplikasi Canva Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe, like, share Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya